selamat datang di channel semangat bagi teman-teman kali ini saya akan membagikan tutorial tentang membuat kartun vektor atau seperti ini dengan menggunakan aplikasi Pixar pertama kita siapkan fotonya kemudian kita masuk ke Google yaitu remove.pg ini untuk mempermudah saja teman-teman pertama kita hilangkan backgroundnya nah ini foto aslinya akan kita hilangkan backgroundnya untuk mempermudah pengeditan di Pixar setelah selesai kemudian kita undo selanjutnya kita download kemudian kita masuk ke aplikasi Pixar pertama kita ambil background warna putih kemudian kita sesuaikan backgroundnya kita potong 16 banding 9 kemudian akan kita masukkan stiker nah stikernya ini tentang Jepang ya teman-teman karena kita memakai foto tadi seorang gadis memakai kimono kita cari dulu stiker yang sesuai nah mungkin kita akan pakai stiker ini kita sesuaikan dulu dengan ukuran ini kita bahkan ukuran background-nya kemudian kita masukkan foto yang udah kita hilangkan Hai background-nya dengan remove.bg sebelumnya kita sesuaikan fotonya Terima kasih telah menonton kemudian kita cek list di pojok kanan atas kemudian kita edit menge-effect kita edit di menu artistik kemudian cat minyak nah kemudian kita turunkan jumlahnya sekitar mungkin 20-an kemudian pudarnya kita naikkan sedikit sekitar 10 nah hasilnya seperti ini guys kemudian kita masukkan teks disini saya coba tuliskan japan 2020 kemudian fontnya saya atur baru seperti ini dan warnanya saya ganti menjadi warna hitam hai 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 Kemudian saya masukkan teks lagi setelah ini dengan tulisan gambar T. Setelah selesai kemudian kita simpan di checklist kanan atas. Nah ini kemudian kita simpan. Hasilnya nanti seperti ini guys. Nah ini foto kiri bawah ini aslinya dan ini adalah hasilnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semangat selalu. Terima kasih.